Pemirsa saat ini suhu udara di Mekah berkisar 31 hingga 42 derajat Celcius. Untuk menghindari kelelahan, jemaah lansia dan berisiko tinggi diimbau untuk menunaikan sholat di musola atau di masjid sekitar hotel. Mendekati puncak ibadah haji sekitar dua pekan mendatang, kepadatan jemaah calon haji semakin mendominasi suasana di sekitar Masjidil Haram. Hari ini sudah lebih dari 110 ribu calon haji asal Indonesia berada di kota Mekah Al-Mukaromah. Jemaah datang ke Arab Saudi melalui bandara Madinah dan bandara Jeddah. Di kota Mekah, jemaah melakukan umroh wajib dan juga sholat berjemaah di Masjidil Haram. Kepadatan jemaah salah satunya terlihat di sekitar terminal bus solawat, terutama sekitar waktu sholat berjemaah. Kondisi terjadi karena banyaknya calon haji dari berbagai negara yang ingin sholat berjemaah di Masjidil Haram. Mengingat puncak haji yang masih cukup lama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH mengimbau agar jemaah lanjut usia dan berisiko tinggi selalu menjaga kesehatan dengan bijak. Petugas mengimbau agar jemaah lansia dan risiko tinggi bisa memanfaatkan masjid di sekitar hotel atau bahkan musola hotel untuk menunaikan sholat berjemaah lima waktu. Dengan demikian, jemaah diharapkan bisa terhindar dari kelelahan. Jangan khawatir sholat di musola dan masjid sekitar hotel memiliki keutamaan dan pahala yang sama bila sholat di Masjidil Haram. Pelipat gandaan pahala di Tanah Haram Makkah tidak dikhususkan di Masjidil Haram saja, tetapi mencakup semua Tanah Haram. Dan semua hotel jemaah haji Indonesia berada di Tanah Haram. Mengingat suhu udara di Mekah yang cukup panas berkisar 31 hingga 42 derajat Celcius, jemaah juga diimbau tidak melaksanakan umroh wajib saat terik siang hari. Jemaah juga diimbau menghindari saat-saat kepadatan tinggi di Masjidil Haram, seperti sekitar waktu sholat berjemaah. Dari Mekah Arab Saudi, Nurman Solihin, TV One mengabarkan.